Hai guys, welcome back to my channel Oke, disini saya akan mereview satu produk ya Satu produk yang pasti misalkan dibutuhkan sekali untuk teman-teman yang suka nge-vlog Dan menjadi youtuber gitu teman-teman Karena menurut saya produk ini sangat dibutuhkan sekali untuk mendukung kesempurnaan ya Untuk mendukung kesempurnaan vlog kita atau video kita Oke, sebelum saya lanjut ke video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe Oke, subscribe yang banyak Oke, bantu saya untuk menuju seribu subscriber Oke, langsung saja ke videonya Oke, mungkin teman-teman sudah penasaran ya Apa sih yang mau dibahas oleh saya pada hari ini ya Pada hari ini Nah, saya itu akan membahas tentang ring light dan juga tripod teman-teman Nah, ring light ini itu sebagai pendukung untuk kita nge-vlog teman-teman Untuk kita nge-vlog Karena sangat mendukung sekali untuk memberikan ya Memberikan cahaya yang baik Untuk vlog kita Oke Saya disini ordernya itu dilajar ya Ya, kebetulan kemarin itu ada play sale Ya, ada play sale Harganya itu hanya Rp75.000 saja Hanya Rp75.000 saja teman-teman Hanya Rp75.000 saja Karena peserta diskon dan juga pre-ongkir Rp75.000 itu sudah mendapatkan si LED ini teman-teman LED ring light-nya Yang ukuran 20 cm 20 cm Dan juga sudah mendapatkan ini teman-teman tripodnya Tripod 3120 Nah, ini itu produknya itu Gatau produknya atau gatau mereknya ya Ini itu produknya itu mereknya Inbox Eh, In Apa ya Inbox Inbox teman-teman Produknya itu Inbox Dan Rp75.000 itu Salah boleh sekali Sudah mendapatkan ini teman-teman Di toko lain itu Gak ada yang harga semurah ini teman-teman Rata-rata Kalau gak salah Harganya itu Rp120.000 Kemudian ada yang Rp200.000 Tetapi sih tergantung ukuran ini ya teman-teman ya Ukuran LED ring light-nya Kalau ini tuh Ukurannya itu hanya 20 cm saja Tetapi menurut saya 20 cm 20 cm saja Sudah bagus ya Sudah cahayanya itu Sudah terang teman-teman Oke, kembali sudah saya coba Dan juga saya sudah unboxing Dan ini jadinya teman-teman Seperti ini Nih Sudah kumpul sekali Sudah ada ring light-nya Kemudian ada bot untuk ini ya Penyimpanan handphone-nya Kemudian juga ada tripod-nya Ada tripod-nya teman-teman nih Untuk tripod-nya ini Ukurannya 2 meter 10 cm Teman-teman Jadi 20 meter lebih Ke atas Jadi cukup banget Untuk teman-teman Yang mau look-look Dan juga yang suka tiktokan Kenapa saya beli ini? Karena saya itu teracuni ya Teracuni di tiktok Orang-orang pada pemakai ini Ternyata Hasil videonya itu Sangat bagus teman-teman Karena kita Mau hapan pun Mau dimanapun Kita bisa gunakan Dan Kalau saya kan Sebelum mempunyai tripod ini Saya itu kalau membuat video Tidak pernah malam teman-teman Tetapi Biasanya pagi-pagi Atau sampai sore ya Pagi-pagi sampai sore Kenapa? Karena membutuhkan cahaya alami Teman-teman Seperti sekarang saja Saya ini Membuat video Pada waktu Jam 9 ya Jam 9 pagi Kenapa? Karena cahayanya itu Bagus ya Cahayanya bagus Dan juga Tidak terlalu terang Jadi teman-teman Jadi cocoklah untuk Membuat vlog Seperti ini Seperti saya yang hanya Di ruangan saja Oke sekarang kita coba ya Disini Sudah terdapat ini juga ya Colokannya Tetapi Kita harus mempunyai Adaptornya teman-teman Adaptornya Atau colokannya Untuk Mencolokan ke listrik ya Untuk menyambukannya ke listrik Disini saya menggunakan laptop Untuk colokannya Sebenarnya sih ada Apa? Powerbank Ada powerbank Tetapi Untuk Kebetulan Powerbanknya itu Sudah rusak Jadi saya gunakan Laptop Saya colokkan ke laptop Ini teman-teman Oke sebentar Oke Sudah saya Masukkan ya ke laptop Nah disini itu teman-teman Nanti akan Seperti ini teman-teman Nih Disini itu ada tombolnya Ada on off Ada tombol on off Kemudian ada Min Ada plus Dan juga ada Kayak apa ya Ada Putar gitu teman-teman Nih Kayak putar gitu teman-teman Disini itu ada on Ada tombol on Dan juga off Yang warna merah Kemudian ada warna min Dan juga di atas Ada plus Kemudian disini juga ada Di tangan-tanggah itu Ada kayak apa ya Tanda Kayak perputaran gitu Nah disini saya akan Menjelaskan ya Apa sih Fungsi dari si remote ini Nah remote ini Sebelum kita gunakan Kita tekan dulu Yang warna teman-teman Yang warna Merah Itu on off Nah teman-teman Kayak gini Nah Kayak gini teman-teman Jadi kalau kita nge-plog itu Nanti cahayanya itu Seperti ini teman-teman nih Ini saya sebelum pakai ya Cahaya saya sebelum pakai Dan ini setelah saya pakai Ini teman-teman Jadi Untuk Cahayanya Ke wajah kita juga Lebih bersih ya Lebih bersih dan juga Lebih terang Nah untuk pencahayaannya Kita bisa atur ya teman-teman Kita bisa atur untuk Lebih terang Kita pijit yang Tanda plus Kalau mau Lebih redup Kita klik yang Apa Tekan yang Tanda min ya Tanda min gitu Tanda min Oke kita coba Untuk lebih terangkan Oke Untuk terangnya itu Seperti Segini teman-teman ya Untuk Apa Untuk Terang Yang paling terang Cahaya yang paling terang Seperti ini Saya akan coba Untuk Cahaya yang Lebih redup ya Ini teman-teman Nah Itu untuk Lebih redupnya Mungkin Tidak kelihatan ya Seperti ini teman-teman Ini untuk Lebih penerangannya Seperti ini Dan ini untuk Mengerdupkan ya Kita Klik Tekan saja yang Tanda min ya Tanda min Seperti ini Itu untuk teman-teman Nah Untuk penggantian cahayanya Disini itu ada tiga ya teman-teman Ada tiga cahaya Ada tiga cahaya Yang pertama itu Yang warna putih Seperti ini Ini putih Kemudian Ini agak Agak kuning-kuning gitu Teman-teman Ada agak Kuning-kuningan Kemudian Ini ada Agak kebiru-biruan gitu Teman-teman ya Ada agak kebiru-biruan Nah Yang pertama itu Agak kebiru-biruan ya teman-teman Yang kedua Agak kekuning-kuningan Kemudian yang terakhir itu Kuning-kuning banget Teman-teman Kita lihat ya perbedaannya Oke Saya akan coba ya Ini tuh yang paling kuning Yang paling kuning Ini tuh yang warna biru Nah ini tuh yang warna putih Ya Yang warna putih Itu teman-teman Mungkin Untuk manfaatnya itu Sangat manfaat sekali Karena ini tuh Sangat mendukung ya Sangat mendukung Untuk kita Nge-plog Lebih bersih lagi Oke disini Saya akan gunakan ya Si lampu ini Ini perdana loh teman-teman Perdana saya gunakan Untuk nge-plog Oke sebentar ya Saya atur dulu posisinya Disini saya menggunakan Dua tripod ya teman-teman Kalau ini kan khusus untuk Menggunakan ring light Yang saya gunakan ini Yang saya gunakan saat ini tuh Ini khusus hanya untuk Menyimpan Apa Menyimpan yang punya saja Oke disini saya akan coba Untuk menggunakan ring light Oke sebelumnya Saya Padamkan dulu Ya matikan dulu Nah ini tuh Tanpa ring light ya teman-teman Ini tanpa ring light Kemudian saya akan Ring light Kemudian saya akan Nyalakan ya ring lightnya Nah Terlihat kan perbedaannya Bagaimana Begitu Mendukung Mendukungnya ya Ring light itu Untuk Apa Kita nge-plog Teman-teman Oke saya sudah Matikan lagi Nah Mungkin di Apa Di toko nya juga Banyak sekali Untuk pilihan ring lightnya Karena Ukurannya itu Berbeda-beda Ada yang 20 cm Ada yang 26 cm Kemudian Ada yang 30 cm Itu sesuaikan Dengan kebetulan Teman-teman Disini saya Hanya membeli Yang 20 cm Saja Dikarenakan Budget yang terbatas Kebetulan Dila ada lagi Diskon Dan besok Itu tanggal 12.12 ya Besok itu Tanggal 12.12 Nah Kesempatan sekali Buat teman-teman Yang belum mempunyai Ring light Seperti ini Ring light Yang saya Yang saya punya Kebetulan Besok itu Tanggal 12.12 Bisa nih teman-teman Masukkan dulu Ke keranjang Barangkali Besok ada Apa Ada diskon Gede-gerian Kebetulan Besok itu Tanggal 12.12 Biasanya ada Apa Ada diskonan ya Ada diskonan lebih Nah Gitu teman-teman Nah Tokonya itu dimana Teman-teman bisa Apa ya Bisa Lihat Atau bisa cari Di Lajada Kebetulan Saya itu Belanja itu Di tokonya itu Di toko Inback Tokonya itu Inback Disini teman-teman ya Di toko Di inback Di teman-teman Tinggal order Saja disana Apa Pelayanan itu Sangat Sangat Baik Custom Eh custom Apa ya Adminnya itu Sangat baik sekali Kita sebelum Sebelum Apa Sebelum order Diwajibkan ya Untuk chat dulu ya Untuk chat sellernya Apa Ready atau tidaknya Produk yang kita mau beli Gitu teman-teman Untuk menjaga Apakah Produk yang kita beli itu Sesuai dengan Deskripsi Atau gambar Yang ada Yang ada Di Etalase Tokonya gitu Teman-teman Saya rekomendasikan Untuk tokonya itu Inback Untuk tokonya itu Inback Seperti ini tulisannya Disini juga ada nih Tulisannya nih Teman-teman Kelihatan gak sih Inback Nah teman-teman Inback Tiga cari saja Tokonya itu Inback Mungkin Bisa dicari ya Di Lazada Untuk teman-teman Yang suka belanja Di Lazada Kebetulan Saya ordernya itu Di Lazada Oke Untuk kelebihannya Menurut saya Kalau di merk ini ya Ini itu ringan Ringan Kemudian Untuk ini Yang bagusnya itu Tripodnya Tripodnya itu Warna hitam Disini juga Saya gak tau Apakah ada pilihannya Atau tidak Biasanya kan Ada yang warna putih Dan juga ada warna hitam Nah disini kebetulan Yang datang itu Warna hitam Untuk kualitasnya itu Kuat ya teman-teman Kuat Kuat dan juga bagus Dan itu bisa Ditinggikan ya teman-teman Bisa tinggi Setinggi 2 meter 10 cm Ya teman-teman Nah Itu adalah Ini teman-teman Seperti ini Ada Apa berapa Ada Tiga ya Ada tiga tahapan Satu Dua Tiga Jadi Untuk Keseluruhan itu Tingginya itu 2 meter 10 cm Oke Mungkin Itu saja sih Untuk reviewnya Bagus atau tidaknya Barangnya Menurut saya sih Worth it Jangan Untuk teman-teman Yang mau mempunyai Ring rate Yang murah Dan juga berkualitas Silahkan Untuk belanja Di toko Inback Di toko Inback Saja Saya sih rekomendasikan ya Disini Saya tidak Airbus Atau apapun Disini Saya real Ya Real nyata Sesuai dengan Pengalaman saya Belanja di toko Inback Di toko Inback Itu sendiri Oke Mungkin cuma sekian Untuk video kali ini Jangan lupa like Comment Dan juga subscribe Oke Subscribe Yang banyak Mudah-mudahan Video ini Bermanfaat Untuk teman-teman Yang masih bingung Untuk mencari Ring rate Dan juga tributnya Oke Jadi cuma sekian Jangan lupa Like Comment Dan juga subscribe Sampai jumpa Sampai ketemu Nanti di video selanjutnya See you next time